hai oke di video kali ini kita bakal bahas cara main game eh persamaan s-combat yaitu tapi di Android temen-temen namanya esports ya Nah di sini kita mainnya pakai stick ya biar layarnya itu enggak full jadi kita bikin setting seperti s-combat di PS temen-temen Oke yang penting itu temen-temen download aja aplikasi bawaan dari 3 kalian ya yaitu v3 setting plus disini karena saya gunakan HPnya chipset MediaTek otomatis kita butuh aktifasi via PC tapi kalau bukan MediaTek seperti Snapdragon Kirin Exynos sama apa satu lagi tuh ada tuh yang baru Nah itu bisa langsung pakai v3 setting plus plus tanpa harus aktifasi terlebih dahulu tapi sebelumnya teman-teman konekin dulu tekan a dan home pada stick IPG direct playnya buka setting more connection Bluetooth on fire Neo device ya kita koneksikan setelah terhubung teman-teman bisa kembali ke aplikasi v3 setting plus nya agree Oke izinkan tampil di atas layar lalu kita kembali nah disini izinkan Oke disini karena HPnya chipset MediaTek ya teman-teman ini G75 Infinix Hot 10 ya ini nggak bisa langsung pakai ya dengan mode direct artinya kita mesti aktifasi yang bawah tekan aktifasi mode aktifkan developer konsol mana build number Oke kita masuk developer mode kita buka lagi ya sebih debaknya Oke dan on kan Nah setelah teman-teman teman-teman kan balik ke V3 nya next Nah kita butuh aktifasi lewat PC teman-teman kalau untuk video aktifasi teman-teman bisa cek video sebelum video ini cara aktifasi aktifasi V3 setting plus pada HP MediaTek seperti itu eh sekarang kita tinggal aktifasi aja pakai PC Oke muncul R sampai Jervin alohis aloh dan aloh masih belum berhasil kita ulangin Oke ini udah aktif teman-teman kalau udah aktif teman-teman boleh cabut kabelnya Oke sekarang kita langsung buka aja klik add preset dan cari game tadi S4 setelah masuk teman-teman klik dan edit preset Oke nah jadi ini kita pakainya di HP MediaTek ya Jadi kalau kalian Snapdragon Exynos sama Kirin enggak perlu lagi aktifasi langsung aja direct play langsung masuk seperti ini Tinggal kita mapping Oke tinggal kita mapping Nah ini tempat untuk mapping ya teman-teman sampai disini teman-teman tinggal mapping aja tekan V3 nya Terus new analog kiri Oke ini kontrolnya kayaknya ada yang salah Kita pakai asylometer kita ganti ke joystick Lalu back Continue Nah ini baru pas kita klik V3 lagi New Analog kiri taruh sini Analog kanan taruh disini Untuk manuver bagian tengah Terus speed up nya R1 Speed down nya R2 EL1 Oke terus hit biasanya itu bullet Eh sorry roket B Hit biasanya pakai A Start post nya kita pakai arah atas aja Jika sudah teman-teman tinggal klik save Dan conteng keduanya ya Enggak ada bin lagi tapi dua contengan Nah ini udah oke Kita udah bisa tes main Nah Jadi analog kanan tadi ditaruh untuk hindaran Tuh Menghindar kiri kanan Untuk manuver Kalau ada serangan Ya ini speed up Speed down Ini speed up Speed down Oke Ini hindaran Ini hit biasa Ini roket Atau rudal Speed up Pasang rudal Jadi game nya Ya pada dasarnya game nya udah Oh nah ada manuver Game nya itu udah cakep ya teman-teman ya Mirip banget sama S-Kombat Karena pakanan saya juga penyuka S-Kombat Suka banget sama S-Kombat Game nya Jadi Kalau main game seperti ini Mungkin udah ahlinya deh Dan lebih nyaman kalilah Pake stick main nya teman-teman Kalau dibandingkan gak pake stick Ada speed down juga Sama seperti S-Kombat Ada panah Dimana arah musuh nya ya teman-teman ya Kalau kita gak pake Sentul air Kadang tertutup Jadi Sedikit kurang memuaskan Kalau main game ini teman-teman Jadi mungkin teman-teman Ada yang bertanya Kalau mode pake stick ini Bisa gak main online Bisa Sama aja teman-teman Jadi fungsi stick itu Hanya sebagai kontrol aja teman-teman Kurang lebih Seperti itulah teman-teman ya Jadi Gak terlalu susah settingnya di game yang satu ini Karena tombolnya pun hanya ada beberapa Yang penting Kalau Pake stick itu lebih nyaman Layarnya gak penuh ya Bisa kita lihat secara nyaman Full seperti ini Oke Sampai ketemu di next video Jika kalian ada request Untuk settingin gamepad Terus gamepad nya apa Main game nya apa Silahkan komentar di bawah Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Bersambung Terima kasih telah menonton!